Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pernikahan adalah masalah ta'awun syari'i kata sebagian para ulama Jadi salah satu fondasi pernikahan dan rumah tangga adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'idah wa ta'awan wa'alal birri wa taqwa wa la ta'awan wa'alal itmi wal udwan Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan Dan kita tidak saling menolong, tidak saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan Jadi spirit yang harus dibangun adalah kita saling tolong menolong untuk jadi orang yang bertakwa Karena kita tidak bisa bertakwa sendirian misalnya Maka kita butuh pendamping, kita butuh istri dan istri butuh suami Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong hadirin Bukan ngamuk, tolong Jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita Bisa jadi marah, bisa jadi Tapi marahnya itu bukan emosi Bagaimana cara marah enggak emosi hadirin? Sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustaz Bukan Marah mendidik Marah karena Allah Kata Ibn Jama'ah Marah karena Allah Bukan karena marah emosi Dan marah karena Allah Marah mendidik Itu kaedahnya jelas Takarannya jelas Dan hati itu tenang Karena tujuan kita bagaimana istri kita berubah Bukan mengungkapkan dan meluapkan Bukan Jadi ketika kita sepakat bahwa Saya harus tolong istri saya Karena istri saya melakukan sebuah kesalahan Maka kita akan berpikir cara yang paling efektif Bagaimana menyelamatkan dia Begitu juga dengan istri Ketika suaminya salah Maka istri akan berpikir Bagaimana cara menolong suami saya Agar keluar dari kubangan Maksiat dan dosa Itu yang harus kita cangak Makanya Hadirin ya Allah Mulaikan pernikahan itu Harus dibangun Di atas fondasi Yang sama Harus clear dulu Dan banyak diantara kita Seringkali lupa tentang masalah itu Lalu yang berikutnya Jangan bangun narasi kesempurnaan Dalam rumah tangga Kita yang repot hadirin Kita yang berantakan Kenapa? Tidak ada yang sempurna Pernikahan itu itu Persatuan Atau pertautan Antara dua sosok Yang satu pendosa Yang satu pendosa Betul tidak hadirin? Salah ya Kalau saya salah Tolong diluruskan Nabi seorang bersabda Kulubani Adam Khattah Setiap anak Adam Banyak melakukan Kesalahan Dan yang terbaik diantara mereka Yang paling banyak Bertobat Jadi kita khususnya suami Jangan bangun narasi Kesempurnaan Dan salah satunya adalah Dengan Dengan apa Dengan Mengaudit Ketap Dan setiap kesalahan istri Lalu Memerahi setiap kesalahan istri Tidak akan bertahan Hadirin Tidak akan bertahan Bukan begitu cara Berumah tangga Rumah tangga tentang Bagaimana Konsep berjuang Konsep bertauhid Konsep saling ta'awun Konsep saling bersama-sama Konsep saling mengejar Keutamaan Itu keluarga Dan saling sadar Pada saat Pada saat istri saya salah Maka besok Saya yang salah Dan begitu seterusnya Lalu bagaimana kita bertobat Kepada Allah S.A.W.T Lihat bagaimana Nabi S.A.W.T Ketika Istri beliau Melakukan kesalahan Apa kata Allah Tentang Nabi S.A.W.T Nabi S.A.W.T Hanya membahas Sebagian masalah Dan Mengubur Sebagian masalah yang lain Tidak semua masalah dibahas Itu hal yang perlu kita Camkan Bersama-sama Dan yang terakhir Untuk Pertanyaan ini Kita jangan Punya mental Hobi Mencari Kambing Yang warnanya hitam Apalagi Idul Adham masih jauh Susah Kecuali kita Peternak Dan peternak pun Jangan gunakan Konsepnya itu Di sini Tidak akan berhasil Kalau mental kita Cuma cari Kambing hitam Menyalakan orang Buat apa kita ngaji Tanpa Belajar agama pun Bisa kita lakukan Kita kan ngaji Untuk ada perubahan Kan begitu Kalau mental kita Hanya nyalakan istri Nyalakan istri Nyalakan istri Atau istri Nyalakan suami Nyalakan suami Nyalakan suami Itu orang yang Nggak ngaji pun Jago Itu skill Dimiliki oleh Banyak orang Tanpa harus datang ke kajian Tanpa harus Mendekat dengan Allah Tanpa harus Bersama Al-Quran Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi Wassalam Bukankah kita ingin Naik kelas Terus kalau naik kelas Gimana caranya Ashura 30 Dan apapun yang Menimpa kalian Itu pasti ada Andil dari Kesalahan Dan perbuatan Tangan kalian Dan Allah Telah mengampuni Banyak dari Dosa-dosa kalian Itulah konsepnya Para ulama Klasik Dan sampai hari ini Dalam rumah tangga Makanya para ulama kita Ketika melihat Istrinya Tidak Sebagaimana biasanya Tidak senurut biasanya Tidak setaat biasanya Apa kata mereka Kata mereka Inni la a'sillah Fa'ara Atara ma'siyati Timra'ati Wada'abati Aku Berapa waktu yang Lalu bermaksiat Kepada Allah Aku Bermaksiat Kepada Allah Lalu aku melihat Dampak Maksiatku Ada pada Perangai Istriku Dan hewan Tungganganku Itu Evaluasi Evaluasi ke dalam Nyalain orang Gampang Bola di tangan kita Kita mau Nggak naik kelas Atau kita ingin naik kelas Kalau ingin jadi orang-orang beriman Berhenti Menyalahkan orang Pasti ada andil Dari rusak kita Dan Semakin Fasih Kita menyalahkan orang Semakin kita Gagal Memperbaiki diri Tapi semakin kita Fasih Introspeksi diri Maka kita akan Menemukan Kekeliruan Kesalahan Diri kita Kita akan menemukan Blind spot kita Dan ketika kita Menemukan itu Maka kita akan Mengobati Dan ketika kita Mengobati Blind spot kita Kita akan jadi pribadi Yang jauh lebih bertakwa Kedepan Menguntungkan Makanya Lihat Nabi Nuh Lihat Nabi Lut Alayhi wassalatu wassalam Ujian Dari sisi Istri mereka berdua Tidak Membuat Kualitas mereka Menurun Makan Melejit Para Nabi Dan berat Diuji Dari isi itu Berat Diuji Dari sisi Istri itu Salah satu Ujian yang Paling berat Tapi Paling bisa Dengan Taufib Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Dari sisi Dari sisi Dari sisi Tengah Dari sisi Dari sisi Dari sisi Terima kasih.